Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat beribadah dengan aman, tenang dan juga kami boleh mempersiapkan hati kami diisi oleh firmanmu. Karena firman Tuhanlah kebutuhan bagi jiwa setiap manusia, oleh karena itu kami mempersiapkan segenap hati kami, segenap pikiran kami tertuju kepadamu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan katakan. Dan firmanmu mendapat tempat di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, dan akan mempengaruhi setiap tindakan kami. Kami juga menyerahkan hambamu yang hanya sebagai alat saja, yang menyambung lidah Tuhan, menyampaikan isi hatimu, berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan, Supaya apa yang Kau katakan, kami benar-benar percaya. Terima kasih Tuhan kami siap mendengar firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca firman Tuhan yang berkulis dalam Lukas pasal 17, ayat 11 sampai ayat 19. Lukas pasal 17, ayat 11 sampai ayat 19. Kita akan baca dalam bentuk responsoria, kita bergantian. Saya baca ayat ganjil, saudara-saudara baca ayat 6. Sambil kita membaca, sambil kita renungkan kata-katanya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusut perbatasan Slamania dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, dan salah sepuluh orang Tuhan menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ketika ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, melihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka berkata-kata, mereka menjajak kami. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan alam dengan suara nyari. Lalu tersyukur melihatkan Yesus, dan mengucap syukur kepadanya, orang itu adalah seorang semuanya. Lalu Yesus berkata, bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir, dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang terbaik itu kemuliaan alam, selain dari pada orang ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imam-mu telah menyelamatkan engkau. Tema hormat kita hari ini, ada di warta, orang asing kembali untuk memuliakan alam. Orang asing kembali untuk memuliakan alam. Siapakah orang asing? Kalau ke negara kita ini, dikatakan orang asing adalah kalau dari luar negara kita. Luar negeri, itu dikatakan orang asing. Tetapi secara rohadi, siapakah orang asing, siapakah orang asli? Nah pada zaman dahulu, ketika Yesus ada di bumi, yang dikatakan orang asli itu adalah orang Israel. Bangsa Jahudi, mereka dikatakan orang asli. Lalu orang lain itu, suku-suku lain atau bangsa lain itu dianggap asing. Nah tapi kita melihat bahwa ketika ada pergumulan, ada persoalan yang sama, orang asli dengan orang asing bersatu. Mereka satu grup, mereka satu kelompok, yaitu bersama-sama sakit ustadz. Jadi mereka ini diantara orang yang dikatakan asli, penduduk asli, dengan yang dikatakan asing bersama. Kenapa mereka bersama? Karena sama masalahnya, sama penderitaannya, sama pergumulannya. Seringkali pun kalau kita mengalami pergumulan, kita cari teman. Siapa yang sama ya dengan saya? Yang sama pergumulannya, yang sama masalahnya. Sering itu satu grup. Jadi orang kusta ini satu kelompok dia. Berjumlah sepuluh orang. Dan tinggal di luar, bukan di rumah. Maka kenapa bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus, waktu dia di bumi, dia berjalan, berkeliling. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia terus mengajar. Dia bukan berdiam di satu tempat. Jadi Yesus inilah yang menjadi teladan bagi pekabar-pekabar Injil. Pegabar Injil yang mengikuti teladan Yesus, dia tidak tinggal di satu gereja, di satu tempat. Dari awal sampai mati, tidak. Tapi dia terus berkeliling. Dia mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Mencari orang berdosa. Mengajar banyak orang. Itu yang dilakukan Yesus. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia berkeliling. Sehingga waktu dia berkeliling ini, di tengah perjalanan, orang yang sakit pusta, mendapat kesempatan. Coba kalau tadi Tuhan Yesus hanya di baik suci. Kalau hanya Tuhan Yesus mengajar di baik suci, orang sakit pusta tidak bisa masuk. Berarti mereka tidak ada kesempatan mendengar firman. Tidak ada waktu bagi mereka. Tapi syukur Tuhan mengasihi setiap manusia dari semua golongan. Tuhan Yesus memperhatikan, berduli kepada semua manusia dari latar belakang apapun dia. Sakit apapun dia. Pergumulan yang bagaimanapun yang dia wami. Tuhan berduli. Maka waktu dia berjalan di luar daripada baik suci, disitu ada kesempatan kepada orang kusta. Boleh meminta pertolongan kepada Yesus. Boleh meminta pertolongan kepada Yesus. Tapi itu pun bukan mendekati. Namun meminta pertolongan dari jauh. Dari jarak jauh mereka berperiak. Karena mereka menyadari keadaannya. Mereka tahu apa yang terjadi dengan diri mereka. Bahwa penyakit kusta itu bisa menular kepada orang lain. Sama seperti zaman kita sekarang. Virus gampang menular. Maka kalau ada orang yang sudah kena. Orang lain semua menghindar. Orang lain tidak mau berjawat tangan. Ataupun sekarang. Walaupun belum kena kita masih kuas badan. Jangan-jangan dia kena. Lalu nanti saya ketular. Kita sangat antisipasi. Berarti saudara. Orang yang sakit kusta ini. Orang yang berbahaya. Penyakit yang menular. Tetapi dia tahu bahwa. Pertolongan bagi dia. Ada di dalam Yesus. Sehingga waktu Yesus lewat. Mereka meminta tolong. Mereka berteriak. Berteriaknya. Omongannya adalah belas kasihan. Perhatikan. Dari ayat 13. Dan berteriak. Yesus guru. Kasihanilah kami. Dia tidak memaksakan Tuhan. Tetapi dia hanya memohon belas kasihan. Saudara-saudara. Kalau kita berdoa. Apakah kita berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Atau kita memaksa kehendak kita yang jadi. Kalau orang kusta dia tak sadar. Dia tak layak. Maka dia katakan. Kasihanilah kami. Tapi dari jauh teriakan mereka sampai kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara. Jangan kira doa kita. Permohonan kita. Teriakan kita. Tidak didengar oleh Tuhan. Dari jauh pun Tuhan dengar. Tuhan tidak tulis. Tapi semua persoalan kita. Pergumulannya kita hadapi. Ketika kita bawakan kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Orang yang sakit kusta didengar oleh Tuhan Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus mendengar. Dia bukan langsung sebutkan total. Tapi dia mau melihat hati mereka. Dia mau melihat bagaimana tujuan mereka sebenarnya. Waktu mereka berteriak minta tolong. Tujuannya itu apa. Lalu dia buat satu perintah kepada mereka. Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa Tuhan Yesus bukan langsung sembuhkan. Tapi dia suruh pergi. Orang sakit kusta bukan di jaman. Tapi hanya dengan perkataan. Tuhan Yesus katakan. Pergilah kepada imam-imam. Saudara mengerti apa makna dibalik perkataan Yesus ini. Imam adalah yang bertugas di baik suci. Lalu imam inilah yang akan melihat seseorang yang sakit kusta itu sudah tahir atau tidak. Kalau dia tahir baru bisa diterima di baik suci. Baru bisa diterima untuk beribadah. Kalau tidak imam bertugas menolak. Maka sekarang Tuhan Yesus katakan. Pergi kepada imam. Perlihatkanlah dirimu. Kalau saudara disuruh seperti ini. Apakah saudara pergi? Kok disuruh pergi kita kepada imam. Sementara tubuh kita semua penuh dengan kusta. Apa kata imam? Kita pasti diusir. Kita pasti dilepari. Tapi disini kita melihat. Bahwa mereka percaya. Apa yang dikatakan Tuhan akan jadi. Walaupun belum sembuh. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan pergilah. Mereka pergi. Ketika mereka percaya apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang mereka alami. Kita perhatikan ayat 14 bagian B. Kita baca bersama-sama. Dua yang. Dan sementara mereka di tengah jalan. Mereka menjadi tahir. Ketika mereka percaya. Lalu pergi melakukan seperti yang Tuhan Yesus dapatkan. Mereka menjadi tahir. Kenapa bukan dikatakan sembuh. Ya kalau sembuh berarti masih ada bekasnya. Kalau tahir berarti hilang bekasnya sama sekali. Kusta itu berarti kembali. Seperti kulit normal. Itu yang dimaksud dengan tahir. Berarti penyakit kustanya benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Saat mereka berjalan menuju baik suci. Untuk menjumpai para imam. Tapi saudara kita melihat. Kesepuluh ini semuanya sembuh. Kesepuluh orang ini semua menjadi tahir. Namun sesudah tahir. Apa yang mereka ingat. Kita perhatikan ayat 15. Seorang dari mereka. Ketika melihat. Bahwa ia telah sembuh. Kembali. Sambil memuliakan alam. Dengan suara nyari. Satu orang. Kembali kepada Yesus. Karena dia mengingat. Siapa yang melakukan itu. Tapi sembilan kemana. Sembilan orang berpuas diri. Dengan kesepuhan jasmani. Bukankah kita juga sebagai orang Kristen. Sama dengan yang sembilan ini. Kita sering kali ketika ada persoalan. Ada pergumulan yang berat. Kita berteriak. Minta tolong kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah aku. Begitu Tuhan dengarkan. Begitu Tuhan jawab doa kita. Kita berpuas diri di dalamnya. Kita hanya merasa puas. Ketika penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Ketika materi kita diberkati oleh Tuhan. Ketika pergumulan kita ada jalan keluar. Kalau hanya sebatas itu. Ini hanya memuaskan diri sendiri. Bukan memulihakan Tuhan saudara. Hanya satu yang kembali. Kembali sesudah melihat kuasa Tuhan. Perbuatan Tuhan. Nyata di dalam dirinya. Yang dia ingat adalah Tuhan Yesus yang mengerjakan kita. Bukan berkatnya itu. Saudara-saudara. Seringkali ketika kita terjepit. Doa kita bertalu-talu. Ketika kita takut luar biasa kena virus. Doa kita siang malam. Lalu begitu Tuhan tolong. Kita gak kena. Kita sehat. Kita merasa aman. Kita merasa benes. Tuhan terima kasih aku tidak kena COVID. Terima kasih keluarga ku sehat-sehat. Kita berpuas diri. Hanya sebatas berkat-berkatnya. Terima kasih Tuhan. Kau melimpahi aku dengan berkat materi. Kita yang puas. Tapi apakah Tuhan puas? Apakah Tuhan termuliah? Tujuan Tuhan tadi melihat hati ke sepuluh orang ini. Apakah dia lebih taat kepada aturan-aturan organisasi daripada memuliakan Yesus. Mari kita lihat diri kita. Sejak kita menjadi Kristen. Jangan-jangan kita tunduk kepada aturan-aturan. Bukan tunduk kepada dia yang memberi aturan. Yang tertinggi adalah Kristus. Kepada dia yang seharusnya kita tunduk. Tapi orang yang sembilan ini lebih taat kepada hukum Taurat. Lebih taat kepada para imam. Daripada kepada Yesus. Siapa mereka? Orang Israel. Orang asli. Siapa yang kembali? Orang asing. Orang asing yang kembali menghidat perbuatan Tuhan. Lalu pulang. Dia tidak menunjukkan dirinya kepada imam. Tidak terlalu penting bagi dia. Yang penting aku memuliakan dia. Yang telah menolong aku. Dari tidak berguna menjadi berguna. Saudara tau. Orang sakit musuh itu tidak berguna lagi. Lalu kalau ditahirkan oleh Tuhan. Berarti hidupnya berguna. Hidup kita sebenarnya. Apakah Kristus tidak berguna? Walaupun kita tunduk di bawah aturan-aturan. Seringkali kita lebih meninggikan aturan. Daripada Yesus itu sendiri. Tapi sebenarnya ini menjadi contoh. Dari zaman ke zaman ini terjadi saudara. Ketika zaman Tuhan Yesus juga banyak hal ini terjadi. Dan sampai kepada zaman kita ini. Lebih tunduk kepada aturan. Daripada kepada Yesus. Maka begitu banyak hukum-hukumnya. Begitu banyak aturan-aturan. Membuat kita lelah. Kristus memberikan karunia. Melimankan kita. Kita diselamatkan bukan oleh aturan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Belas kasihan Tuhan. Kalau orang menyadari itu. Dia akan menghormati Tuhan. Menghargai Tuhan. Dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara. Mari kita lihat gambaran diri kita. Antara yang sembilan orang. Dengan yang satu orang. Satu orang asing ini. Dari mana dia? Orang Samaria. Dari ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Kembali sambil memuliakan alam. Dengan suara nyari. 16 kita baca bersama-sama. Lalu tersyukur di depan kaki Yesus. Dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Di sungur Yaakob. Apa kata perempuan itu? Masakan kau seorang Yahudi. Minta minum dariku. Aku orang Samaria. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap. Orang Samaria ini najis. Tidak kudus. Orang Yahudi ini yang banyak hukum taulatnya. Dia menganggap dia yang paling suci. Maka dia tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tapi justru Tuhan Yesus menjumpai perempuan Samaria. Sudara ingat ceritanya Joanes pasal 4. Perempuan Samaria akhirnya percaya kepada Yesus. Dan sesudah dia percaya. Dia berubah total. Tadi takut bertemu dengan orang banyak. Menghindari orang banyak. Sekarang dia menjumpai orang banyak. Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Berarti dalam kehidupan kita. Yang bisa mengubah kita. Bukan aturan. Bukan hukum-hukum. Namun. Kristus Tuhan. Siapa yang tahu untuk apa dia datang. Untuk apa dia beribadah. Untuk memulihakan Tuhan. Maka kehidupannya akan diubahkan. Setiap orang yang menghormati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kehidupannya berubah. Tapi siapa yang di bawah hukum Taurat. Itu hanya karena takut pada hukum Taurat. Takut dihukum. Takut terkutuk. Bukan karena merasakan cinta kasih Tuhan. Bukan karena merasakan dalam belas kasihan Tuhan. Ini perbedaan hukum dengan kasih. Karunia. Jadi saudara-saudara menjadi orang Kristen. Takut tidak beribadah karena apa. Jangan-jangan kita takut tidak beribadah. Karena ada hukum-hukumnya. Ada aturan-aturannya. Bukan datang memuliakan Allah. Kalau orang Samaria ini datang memuliakan Allah. Dan tersyukur saudara. Mengapa dia tersyukur? Oleh karena hormatnya kepada Tuhan. Aku yang tidak layak ini. Aku yang tidak berguna ini. Diterima oleh Allah. Allah yang suci. Manusia menolak kami. Orang jahudi menganggap kami orang berdosa. Tapi Yesus yang suci. Mau menerima kami. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara orang suci atau orang asing. Kita bisa lihat diri kita. Kalau orang asing tujuannya beribadah. Memuliakan Yesus. Bukan karena aturan. Bukan karena perintah. Tapi karena aku sudah ditembus. Oleh dana yang mahal. Yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Maka selayaknya. Aku memuliakan dia. Jadi kalau kita pernah didengar doa kita. Kita pernah diberi jalan keluar dari masalah kita. Kita diberkati secara materi. Apakah kita berpuas diri hanya sebatas itu? Kalau kita hanya berpuas diri. Ketika Tuhan menjawab doa kita. Sakit disembuhkan. Ekonomi diberkati. Masalah selesai. Maka kita sama dengan yang sembilan orang. Kita tidak beda dengan yang sembilan orang. Maka asal datang beribadah. Maka motivasinya Tuhan bersolanku ini. Tuhan bergumulanku ini. Itu saja setiap datang. Setiap berdoa. Tidak pernah Tuhan aku datang menguliakan engkau. Karena engkau lah yang layak dimuliakan. Mana beda hati seperti itu dengan pergumulanku ini. Coba kalau anak datang. Setiap datang dia menjerit. Mengatakan kekuhan-kekuhannya. Tidak pernah mukanya senyum. Datang. Asal datang menyatakan keruhan. Aku tadi dipukul di luar sana. Aku tadi kaya celata-kukul. Semua keruhan-keruhan pergumulan. Tidak pernah. Mak, mama capek kan? Kalau anak seperti itu. Pasti kita senangkan. Mak, terima kasih. Ya udah masak nasi untukku. Aku bisa kenyata. Anak yang seperti inilah. Yang tahu berterima kasih kepada. Tapi orang yang terus memikirkan pergumulan masalah. Jalan keluar dari pergumulanku masalahku. Lalu terima kasih. Puji Tuhan. Itu berpuas diri dengan masalah selesai. Sama dengan sembilan orang. Masalahnya selesai. Kustanya tahir. Tapi dia lebih takat kepada hukum musa. Hukum taurat. Daripada Yesus sendiri. Jadi tujuan Yesus datang itu apa? Mengenapi. Supaya kita tidak lelah. Kita sudah terlalu lelah. Dengan hukum-hukum. Harus begini. Harus begini. Kita tak. Gak mampu. Lalu Tuhan Yesus datang. Oleh belas kasihan ku. Anakku. Engkau ditembus. Oleh belas kasihan ku. Engkau diselamatkan. Maka orang yang menyadari. Oleh belas kasihan. Maka ucapan syukurnya ku. Dalam kepada Tuhan. Saudara diselamatkan. Saya diselamatkan. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kita tahan pada hukum taurat. Tapi karena Yesus yang mengerjakan bagi kita. Lalu dikaruniakan. Maka bagi setiap orang yang percaya. Menerima Tuhan Yesus. Hidupnya diubahkan. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen. Kapan saudara mulai diubahkan. Sejak kapan kehidupan saudara diubahkan oleh Tuhan. Pikiran diubahkan. Konsep diubahkan. Tujuan diubahkan. Cara hidup diubahkan. Ini baru dikatakan berubah. Sama dengan perempuan Samaria. Pertemuan dengan Yesus mengubah kehidupannya. Dia tidak akan lagi menjadi perempuan pecinta. Ya tinggalkan itu. Ikut Tuhan. Melayani Tuhan. Orang yang satu orang Samaria ini. Ketika kembali kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dia pasti hidupnya berguna untuk Tuhan. Bukan hanya berguna untuk dirinya dan keluarganya. Tapi berguna untuk Tuhan. Demi kemuliaan hormat bagi Tuhan. Lalu apa respon dari Tuhan. Terhadap orang seperti orang Samaria ini. Ayat 17. Kawam pria yang membacakan. Ayat 17. Dua, tiga. Ini berarti Tuhan mencari. Kenapa dia cari? Bukankah semuanya telah sembuh? Lalu mengapa hanya satu yang kembali? Tujuan Tuhan mentahirkan mereka. Supaya mereka mengenal inilah Allah. Bukan kembali tunduk di bawah hukum-hukum. Tetapi tunduk kepada Allah. Namun sembilan itu tidak kembali kepada Allah. Sembilan tetap tunduk di bawah aturan-aturan. Sehingga dia lebih memilih kepada imam-imam. Supaya diterima di baik, suci. Untuk melakukan ibadah rutin. Tapi Tuhan Yesus tidak berpuas diri terhadap mereka. Tuhan kecewa. Ini penting sekali di garis bawah. Jangan nanti kita kira saat doa kita dijawab. Saat kita diberkati oleh Tuhan. Lalu kita kira, oh aku sudah berkenan bagi Tuhan. Orang kusta sudah ditolong. Sudah ditahirkan. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan. Mentahirkan orang kusta. Tujuannya supaya mereka tahu ada Allah yang berpuasa. Supaya mereka kembali kepada Allah ini. Namun sembilan tidak. Sembilan tetap melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas di baik suci. Diakui oleh para imam. Tetapi tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan kecewa. Apakah Tuhan senang melihat saudara? Atau Tuhan kecewa pada saudara? Coba selidiki diri kita. Jangan-jangan kita yang sudah taat. Tidak dibawa hukum-hukum. Kita kira Tuhan senang kepada kita. Padahal Tuhan kecewa saudara. Kita sudah mendapat banyak berkat Tuhan. Kita kira Tuhan senang karena diberkati. Ternyata Tuhan kecewa. Dari mana kita lihat kekecewaannya? Dari ayat 18. Kaum wanita yang wajah ayat 18. Dari ayat 18. Tidak ada karya-karya yang kembali untuk memuliakan Allah. Semuanya jadikan kepada orang asing ini. Ya. Berarti hanya satu orang asing. Sembilan tadi. Orang yang tahan di bawah hukum Tuhan. Tidak ada kembali memuliakan Allah. Lebih banyak orang senang dengan berkatnya saja. Lebih banyak orang senang pergumulannya saja selesai. Persoalan hidupnya saja diberi jalan keluar. Tapi hanya satu. Orang asing. Orang Samaria. Yang tahu butuh apa itu. Maka dia kembali memuliakan Allah. Inilah yang memuaskan Tuhan. Inilah yang benar-benar yang Allah kehendaki saudara. Jadi kita sebagai orang Kristen. Sudahkah kembali memuliakan dia? Sesudah doa kita banyak dijawab oleh Tuhan. Sesudah berkat-berkat Tuhan melimpah kita alami. Apakah kita datang untuk memuliakan dia? Atau kita berpuas diri? Dengan berkatnya. Dengan kesembuhannya. Dengan materi-materinya. Tuhan tidak puas sudah. Karena bukan itu tujuannya. Tujuan Tuhan menyembuhkan. Tujuan Tuhan memberkati. Tujuan Tuhan menyelesaikan pergumulan kita. Supaya kita melihat. Ada Allah yang berpuasa. Sehingga kita datang menguliakan dia. Bukan Tuhan terima kasih. Sudah selesai persoalanku. Aku akan lakukan lagi sesuai keinginanku dulu ya. Nanti datang lagi persoalanku. Aku datang lagi. Ini namanya kurang apa ya? Kurang asam. Kurang seperti itu. Sama dibuatnya Tuhan. Kayak Bangsera. Ketika ada persoalan yang baru berdoa. Bertubi-tubi. Tapi ketika dia sudah diberkati. Lupa dengan penciptanya. Lupa dengan saat memberi. Harusnya kembali memuliakan Tuhan. Jadi kita datang beribadah ini. Tuh apa? Memuliakan dia. Bukan cari solusinya persoalanku ini. Nanti minta doa pendeta. Supaya persoalanku selesai. Nanti minta didoakan supaya aku punya pacar. Nanti minta didoakan supaya ketemu jodoh. Ini namanya di bawah. Awan mau kita dengan dia. Kita datang untuk dia. Bagi kemuliaannya. Lalu yang terakhir. Tuhan Yesus berkata. Kepada orang sama dia itu. Lalu ia berkata. Kepada orang itu. Berdirilah. Dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia mendapat hal yang sangat berharga. Dia akhir dari kustanya. Dia juga mendapat keselamatan. Yang langsung dari Tuhan. Tuhan Yesus katakan. Berdirilah. Berdirilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti yang menyelamatkan orang Samaria ini apa? Imannya. Imannya kepada siapa? Yesus. Iman menyelamatkan saudara siapa? Yesus. Bagaimana kita selamat? Iman. Bukan melakukan hukumnya. Bukan dengan cara kita melakukan banyak aturan-aturan. Tapi dengan iman kepada Yesus. Itulah yang menyelamatkan. Dan inilah harapan Tuhan. Maka hati Tuhan puas kepada yang satu orang asing ini. Dia puas kepada orang Samaria. Yang kembali kepadanya. Memuliakan dia. Tujuan Allah tercapai. Saudara-saudara sudah tercapai tujuannya beribadah hari ini. Jangan-jangan tujuan kita saja yang kita cari-cari. Tujuan Allah tidak pernah tercapai. Dalam hidup kita. Lebih banyak orang mencari tujuan diri sendiri. Daripada mengerti tujuan Allah. Jadi hari ini tujuan Allah bagaimana? Supaya setiap pertolongan yang sudah kita alami. Membuka mata rohani kita. Melihat Allah. Dan ketika kita melihat Allah. Barulah datang memuliarkan dia. Saudara-saudara. Anak kita saja kita tidak senang kalau terus. Hanya persoalannya. Merengek-rengek setiap datang. Tidak pernah peduli bagaimana kita lelahnya. Tidak pernah peduli bagaimana kita memikirkan dia. Apalagi Tuhan. Tuhan begitu seriusnya. Memikirkan keselamatan jiwa kita. Lalu kita terus sibuk dengan perkara-perkara materi di dunia ini. Kita terus disibukkan dengan persoalan-persoalan kita. Walaupun itu dijawab Tuhan. Walaupun itu diberi jalan keluar. Tapi jangan berpuas diri di dalamnya. Lewat semua itu. Jawaban doa yang dijawab oleh Tuhan. Ada satu tujuannya. Supaya kita mengenal Allah yang benar. Lalu datang kepadanya. Memuliakan dia. Ini tujuan beriman. Jadi untuk apa kita beriman? Supaya kita bisa memuliakan Allah di dalam hidup kita. Bukan menyelesaikan persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Tapi kita datang untuk memuliakan Allah yang berkuasa baik terhadap segala yang ada di bumi. Maupun yang memberikan keselamatan bagi jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk firmanu. Sepuluh orang yang sakit kusta hidup tanpa harapan. Ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sembilan orang berpuas diri. Hanya sebatas jasmani mereka disembuhkan. Tidak kembali kepadamu. Karena hanya di dalam engkau lah keselamatan itu. Tapi orang asing, orang samaria yang kembali kepadamu. Memuliakan engkau. Dia mendapat anugerah keselamatan. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah tujuan Tuhan datang ke bumi. Kami berdoa untuk diri kami masing-masing. Apakah tujuan kami selama ini menjadi orang Kristen. Apakah kami hanya berputar-putar dengan masalah kami. Dengan pergumulan kami. Setiap kali kami datang hanya menceritakan persoalan. Bukan datang memuliakan engkau. Tuhan ampuni kami. Jika kami belum mengerti. Apa tujuan Tuhan datang. Tuhan pada hari ini. Kami boleh melihat. Melalui pengalaman orang kusta ini. Satu yang berkenan bagi Tuhan. Buatlah supaya kami juga. Menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Karena kami mau kembali kepadamu. Memuliakan engkau. Dan mendapat anugerah keselamatan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkannya. Supaya rohmu yang kudus. Memberi pengertian kepada kami. Agar hati kami tidak dikeraskan. Tetapi hati yang lembut untuk menerima firman. Supaya firmanmu jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.